Pengelola obyek wisata Candi Borobudur menggelar kajian lapangan tertutup bagi wisatawan untuk naik ke bodumen Candi Borobudur dengan cara pemilihan acak. Uji coba kajian lapangan tertutup tersebut dilakukan untuk memastikan segala persiapan, guna memberikan layanan yang terbaik bagi wisatawan sebelum kebijakan resmi diberlakukan. Sejumlah wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara mengikuti kajian lapangan tertutup bagi wisatawan yang naik ke Monumen Candi Borobudur yang digelar oleh pengelola obyek wisata Candi Borobudur. Wisatawan yang naik ke Candi Borobudur dipilih secara acak. Wisatawan yang terpilih wajib menggunakan sendal upanat dan didampingi oleh pemandu wisata yang bersertifikasi saat naik ke Candi Borobudur. Salah satu wisatawan lokal asal Makassar yang terpilih merasa senang bisa merasakan kajian lapangan tertutup. Namun menurutnya masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki. Masukan-masukan saya adalah bagaimana menertibkan supaya jangan ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud salah satu diantaranya adalah jangan duduk sesuai dengan aturan. Anda boleh duduk di tangga-tangga amlinya itu di apa ya, kata yang jadi gaitan itu boleh duduk di lantainya. Artinya supaya pengunjung mengikuti aturan. Kalau mengikuti aturan, gaitnya tidak ditegur. Tapi kalau melanggar aturan, harus. Hal serupa juga diungkapkan oleh wisatawan asal Inggris. Ia merasa takjub dengan kemegahan Candi Borobudur. Oh, it's incredible. It's beautiful. Really stunning. It's years and years of history. And it's just an incredible piece of art. And it's just great. It's really a pleasure to be here. It's a big blessing. And we're very honored, my wife and I, to experience this masterpiece. Kajian lapangan tertutup untuk wisatawan naik ke Monumen Candi Borobudur digelar untuk memastikan segala persiapan guna memberikan layanan yang terbaik bagi wisatawan sebelum kebijakan resmi diberlakukan. Kajian lapangan tertutup ini digelar mulai Rabu 1 Maret 2023 hingga 15 Maret 2023 mendatang dengan jumlah maksimal 400 pengunjung perharinya. Bagi wisatawan yang ingin berpartisipasi selama kajian lapangan tertutup tersebut, wisatawan dapat melakukan reservasi dan tidak dikenakan biaya naik ke Candi Borobudur. Namun, dikenakan biaya pengganti alas kaki khusus atau sendal upanat dan biaya pendampingan pemandu wisata. Biaya pengganti tersebut sebesar 70 ribu rupiah untuk wisatawan dewasa, 50 ribu rupiah untuk wisatawan anak, dan 5 ribu rupiah untuk pelajar. Sementara untuk tarif masuk wisatawan mancanegara, yaitu 25 dolar Amerika untuk dewasa dan 15 dolar Amerika untuk pelajar asing. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edy Suriana mengabarkan.